Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat sosial dimanapun anda berada Baiklah di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit informasi Yaitu adalah semacam ini tanda bukti dari para KPM yang sudah tergabung dalam Khususnya komunitas grup bantuan sosial Dan disini ada beberapa yang sudah memposting ataupun meng-share hasil dari pencairan Baik itu berupa bantuan beras 10 kg maupun bantuan uang tunai PKH maupun BPNT Baik teman-teman kita langsung saja Untuk yang pertama ini Alhamdulillah sekitar postingan 4 jam yang lalu Mohon maaf untuk identitas si pengirim Ini saya sembunyikan karena ini virpasi orang ya Disini sudah memposting yaitu 1 karung beras Ini 10 kg Disini Alhamdulillah untuk captionnya Sudah mendapatkan 60 like dan 32 komentar ya Oke ini 4 jam yang lalu berarti ini saat ini masih ada pencairan beras ya Tinggal ditunggu saja diraya teman-teman Oke yang selanjutnya untuk ini adalah agak saya blur semua Karena biasanya kalau youtube itu rentan kalau ada yang namanya stroke seperti ini pasti dihapus videonya teman-teman ya Makanya saya blur ini Ini juga masih baru ya sekitar sama hampir sama 4 jaman ya dan ini ke blur semua akhirnya Mohon maaf ya Ini untuk pencairan orang tunai Mungkin ini BPNT ya yang masih kosong kemarin Nah itu silahkan dicek ini sudah ada Yang selanjutnya disini ada kiriman ataupun postingan sekitar 4 jam yang lalu Dengan caption Alhamdulillah beras 10 kgnya sudah cair tadi pagi jam 9 yang tahap kedua Oke Nah ini ya untuk semacam postingan kayak gini nih Kalau gak dapet beras ya Buat apa ya memposting kayak gini teman-teman ya Jadi silahkan yang belum dapat dicek kembali Kemudian yang selanjutnya ini beras lagi ya Alhamdulillah ini masih rejeki dapat beras 10 kg tahap kedua daerah Lampura Lampura ya Nah ini banyak yang tahap 2 teman-teman ya Menjadi banyak yang tahap 2 Oke yang selanjutnya disini Satu hari yang lalu Alhamdulillah beras bantuan ketiga dari kantor pos sudah bisa diambil hari ini Kaltim Balikpapan Oke ini wilayah Kaltim Balikpapan ya Yang selanjutnya Satu hari yang lalu Alhamdulillah sudah dapat undangan dari PT.Pos Ambil beras bonus Ramadhan Bulan Mei Kediri Kota Tengah Ini Jawa Timur Kediri teman-teman ya Yang selanjutnya Tiga hari yang lalu Alhamdulillah dapat undangan pengambilan beras 10 kg tahap 3 Ini malah sudah tahap 3 teman-teman ya Besok pengambilannya Jatim Sama ini daerah Jawa Timur Kemudian ini Adalah beras tahap 2 daerah Bogor Timur Oh ini di gudelnya ini ya Kayaknya di bagian akinnya dipoto Bogor Timur teman-teman ya Yang selanjutnya ini Alhamdulillah Beras bulu 10 kg tahap 2 Bantuan ngambil di kantor desa Daerah Cikalong Wetan Obaten Bandung Barat Oh ini Bandung Barat teman-teman ya Nah ini banyak yang beras ya teman-teman ya Oke Itu adalah beberapa postingan dari teman-teman yang sudah tergabung di grup komunitas bantuan sosial Yang sudah memposting untuk hasil pencairan bantuan beras 10 kg Nah baiklah teman-teman kita langsung saja ke informasi selanjutnya Alhamdulillah mulai hari ini sudah memasuki tanggal 2 Juni 2023 Mungkin sebagian KPM sudah menunggu-nunggu untuk pencairan BPNT alokasi Mei Juni yang lewat KKS Dan tentu pasti sudah pada rame ya soal BPNT Mei Juni di beberapa sosial media Apalagi kalau ada postingan BPNT cair dan mengatakan sudah ada saldo masuk Walaupun tanpa bukti menyertakan struknya Namun baiknya difahami dengan cermat sebab jika dilihat data pada 6NG sebagian daerah belum ada perubahan status Jika hanya 1 atau 2 orang saja yang memposting di sosial media manapun Belum tentu kalau memang BPNT Mei Juni sudah ada pencairan Apalagi captionnya hampir sama Karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda atau surat resmi turun dari pusat soal pencairan BPNT Mei Juni Menurut kami bisa saja yang posting belum paham tahap berapa yang masuk Sebab masih ada KPM yang BPNT Maret Aprilnya baru masuk saldo sekarang Jadi saran kami lebih baik sabar tunggu atau cek di aplikasi cekbansos.kemansos.co.id saja ya Apakah sudah ada perubahan ataupun belum Sebab jika sudah berubah pun belum tentu langsung ada saldo masuk Bisa saja masih nunggu beberapa hari untuk proses pentransperan ke KKS Mohon maaf ini cuma segedar mengingatkan saja Kasian KPM kalau terpancing berita yang belum pasti Sehingga buru-buru cek ATM Padahal saldo masih kosong Demikian sedikit informasi yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini Terkait dengan penyaluran bantuan BPNT alokasi Mei Juni Dan PKH tahap 2 termin ketiga gelombang 8-13 Tanggal 30 Mei 2023 kemarin Semoga bermanfaat Terima kasih banyak atas perhatiannya Dan kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa tunggu informasi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh